Kemacetan menjadi salah satu masalah yang tak henti-hentinya terjadi di bukota Jakarta saat ini. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani kemacetan. Dari pemberlakuan kendaraan ganjil dan genap, hingga baru-baru ini, pemerintah akan membentuk zonasi parkir dan menaikkan tarif parkir hingga 10 ribu rupiah per jamnya. Lantas seperti apa tanggapan para artis mengenai tarif parkir yang akan melambung tinggi ini? Seperti penyanyi yang sudah tidak asing lagi di Belantika Musik Indonesia, Harvey Maleholo, memberikan tanggapan terhadap kenaikan yang terjadi. Kalau menurut saya masalah parkir itu, untuk saya, polisi apapun yang datangnya dari pemerintah daerah, pasti mereka punya alasan tersendiri membuat polisi tersebut dan yang pasti untuk kesejahteraan kita bersama. Jadi apapun yang menurut saya datangnya dari pemerintah daerah, saya setuju. Saya juga bersedia menjalan atau pergi dengan angkutan kota atau angkutan umum asal kejamanannya bisa terjamin, yang paling penting keamanannya bisa terjamin gitu ya. Jadi itu mungkin yang juga harus dipikirkan, kalau memang alasan utamanya penerapan parkir itu untuk menuju ke sana gitu ya. Jadi itu yang perlu dipikirkan oleh Pemda untuk, aku nggak tahu bagaimana caranya, tapi pokoknya kenyamanan berkendaraan umum dan kenyamanan perasaan keselamatan atau security yang kita harapkan itu. Tidak hanya Harvey Malehol saja, pasangan Ayudya Bing selamat dan Dito pun memberikan tanggapan serupa pria rencana kenaikan tarif parkir tersebut. Tapi kayaknya aku sih satu buco, supaya nggak macet, iya nggak? Jadi kita kemana-mana naik angkutan umum. Iya bener-bener. Iya setuju, nggak harap banget. Soalnya, ya maksudnya kalau misalnya... Mikir kan orang jadinya. Maksudnya emang enak juga sih naik transportasi umum, soalnya kan kita nggak harus nyari parkir ya. Iya, iya. Semoga dialokasiin dengan benar sih, cuman ya sedih juga sih dengarnya. Tak berhenti di situ saja, presenter sekaligus punya radio kawakan seperti Farhan, juga memberikan tanggapan atas kenaikan tarif parkir yang dicanangkan pemerintah Jakarta. Saya kira wajar, mau naik berapapun, mau sampai 50 ribu juga kita anggap wajar aja. Pertanyaannya gini deh, uang parkir itu masuk ke negara apa nggak? Karena kan kita tahu, yang namanya pemain parkir itu nggak cuma negara, nggak cuma BPP parkir. Tapi banyak sekali individu dan organisasi yang sebetulnya nggak ada rucunan sama negara, tapi jadi kebahagiaan kemana-mana. Jadi 10 ribu per jam, pertanyaannya gini aja, apakah masalah perperan akan lebih baik? Ya, buktiin aja.